Seorang ibu di Kabupaten Berbes melahirkan bayi anak perempuan berkepala dua melalui operasi sesar. Pihak keluarga berharap pemerintah memberi santunan agar bayi tersebut dilakukan operasi. Bukan kebahagiaan, kelahiran anak ketiganya justru membuat kesedihan keluarga Amiruddin dan Susi. Terlahir tidak normal anak dari pasangan suami istri dari desa Kemukten, Kecamatan Kersana, Kabupaten Berbes dilahirkan dengan kondisi berkepala dua. Bayi perempuan dengan berat 4,2 kg dan panjang 46 cm ini kini masih mendapat perawatan intensif. Amiruddin mengaku sebelumnya sudah mengetahui dari hasil pemeriksaan USG bahwa anak ketiganya akan lahir dalam kondisi cacat atau tidak normal. Namun ia tidak berani menceritakan kondisi tersebut kepada istrinya karena tidak tega. Cuma kita kan berurusan sama nyawa gitu, kita tahu cacat masa mau diluburin, kalau tidak boleh. Jadi saya lanjutkan itu, selamatkan. Mas upaya dari keluarga apa ini mas nanti mas? Seperti apa mas? Ya mudah-mudahan ya melalui media ini pemerintah bisa membantu memfasilitasi untuk Untuk operasi anak saya. Meski bayi dalam keadaan baik, pihak rumah sakit menyarankan agar bayi tersebut segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Bayi tersebut juga membutuhkan penanganan dari sejumlah dokter spesialis seperti dokter anak, kandungan dan penyakit dalam. Trenosaifullah melaporkan untuk NET.